Hai teman-teman selamat siang kita berjumpa lagi dengan vlog dari kunjungan Ibu Yala Senastri dari puslatur marinir untuk memanen buah jeruk nah ini masih ada lagi nih ya Ibu Tatang sudah memanen buah apa ini namanya gambas atau apa ini Oke teman-teman kita terus berlanjut mengeksplor lahan yang dipunyai oleh Bapak Yainul anggota puslatur rekan kita juga yang memakan tanahnya untuk ditanami petanan pangan ya saya mengingatkan kembali bahwa luas tanah yang dipunyai yaitu 7000 kurang lebih 7000 meter persegi sekarang ini Ibu Tatang sedang memanen buah jeruk sayang ya sampai jatuh-jatuh ini ya untuk teman-teman ketahui yang suka bapak-bapaknya sambal jeruk nah ini bisa konfirmasikan menambah imun banyak sekali teman-teman jeruknya sampai kualaan Ibu-ibu ini menunggu Ibu Baggio masih dalam perjalanan Oke kita berlanjut ke Ibu Saroni untuk Ibu Saroni juga memanen buah jeruk digampingi letnan cukri nah ini bapak juga lagi memanen buah jeruk ini bu Saroni rekan-rekan ya itu brengosnya masih belum putih kalau ini sudah nunggu luput dari musimnya karena kalau memang sampai ini bukan musimnya musim satu pohon ini juasa Oh satu pohonnya dua-dua ini kan Anu ketinggalan bunga ini bunga-bunga lagi yang bunga itu nanti yang yang dikatakan musimnya tapi ya gitu kalau musim harganya murah ya murah nah ini rekan-rekan yang dipanen oleh Ibu Saroni jeruk yang masih segar langsung dari pohon tadi kalau butatang yang mengambil yang yang sudah jatuh-jatuh kan sayang daripada terbuang kalau masih bisa dimanfaatkan ya bahwa mau rencana mau bikin sirup sama Bu Saroni sirup jeruk mungkin nanti kalau sudah sudah jadi ada rekan-rekan yang mau pesen jus atau sirup-sirup jeruk untuk menambah imun bisa call-call ke Buroni atau Pak Saroni ya mohon maaf ya ini kata-katanya ini masih dalam tahap belajar ini vlog amantiran yang disana itu Pak Tatang Halo guys tim editing puslat Purmar suara aku enggak enggak tahu api nul cempreng mending pemengkok nyanyi mending enggak usah nyanyi nah iya kan tuh rekan-rekan bel bagi sleep belum tahu masih disini rekan-rekan ya nah ini pohon pepaya oke nah itu Bu Tatang yang sebelah sana itu Bu Saroni sedang bergiat iya iya tadi gua mau ngambil sing burikin papat gimau ktc sampai dipangan codot dan emang yang sana dan belakang itu yang krowak dan oke sementara sampai disini dulu nanti untuk kelanjutannya itu yang menunggu vlog berikutnya oke selamat siang panen buah eh ulangi panen terong di kebunnya panen terong itu ketahanan pangan mantap di pimpin oleh letnan jupri dari puslatpur saya mau pingin rumah sini cuman waktu itu harus dibeli semua waktu dibeli semua dulu kan saya mau mau nempil nempil bahasanya apa nempil dia nempil aku ya pinjam pinjam sementara beli sedikit beli sedikit ini pemerintahan jadi ini lahan punyanya Bapak Jainul dimanfaatkan untuk ketahanan pangan dengan menanam sayur-sayuran kebun kebun Jadi ya ini ya untuk rekan-rekan ya Kebunnya, punyanya Bapak Jainul Anggota Puslatpur Marinir Dimanfaatkan untuk tanaman ketahanan pangan Yaitu sayur-sayuran, ini terong Dan di sebelah utara sana ibu-ibu sedang panen cabai Untuk ini ada Bapak yang membantu untuk menanam ketela rambat Nah di sebelahnya lagi ini ada Kebun pepaya ya Punyian juga punyian Bapak Jainul Ini pohonnya saya hanya bisa ngambil kebohonnya Nah ini ada yang Yang sudah Sudah masak Nah ini rekan-rekan ya Saya perlihatkan Untuk buah pepayanya yang sudah Bisa dipanen ya Ini sudah berwarna kuning Ada satu, dua ya Alhamdulillah Nah ini pohon pepayanya Punya Bapak Jainul Ya Di atasnya ada pepaya bisa dipetik Iya Sudah saya laporkan tadi Ini yang siap untuk panen Nah ini ada tiga ini Satu pohon Yang bisa dipanen Nah sedangkan ini Pak Tatang sedang Berlanjut untuk memanen Terong Nah ini Ini rekan-rekan Hasil terongnya Sudah satu timba Nah ini juga ada pohon pisang juga Ini Pohon pisang Pohon pisang ya Di belakangnya Pohon pisang Ada Ini tanaman Mungkin Jahe Laos mungkin ya Untuk Bumbu masak Ini ya Untuk bumbu masak Sebelah kanan Nah ini sebelah kiri juga Ada tumpang sari Ini Ini tanaman Jeruk Ini jeruk Nah itu juga jeruk Terus sampai belakang sana ada jeruk Nah untuk rekan-rekan semua Mungkin bisa Melihat Hasil Kebunnya Bapak Jainul Nah ini Nah ini Lennan Jubri sudah membawa Hasil panenya Buah papaya sama Sayuran Terong Kalau untuk Rekan-rekan yang mau Berminat silahkan Meluncur Dua Bulan lagi mungkin bisa Untuk ketela rambatnya ini panen Sekarang sudah bisa diambil Oh ini katanya Belionya Kalau dia terkelantong Ya bisa panjang kan Meluncur Telak Rambatnya bisa dipanen Ini ada semacam Gambas atau Kalau gak tau ini sejenis apa ini Pari raksasa Nah Ayo ibu di Anu di petik Ini ibu Ini ibu Ibu Juga Mau Nah ini ibu Ini sedang Memanen Atau ini Sejenis sayuran Apa ini Ya untuk sementara Begitu aja Untuk rekan-rekan semua Mungkin lain waktu Bisa diinformasikan Oke 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 lanjut Ada perintah untuk lanjut Memediakan Lahan Ketahanan pangan Punyaan Kopka Marinir Yainul Anggota Puslatpur Marinir 3 Kos Marinir Nah ini Ada Tanaman yang sudah Dipanen Oleh Butatang juga Nah ini Ditemani sama Ibu Saroni Serka Marinir Anggota Denprup Puslatpur Marinir 3 Nah ini Kalau mungkin Ada yang mau Jeruk Untuk Sambal Atau apa Ya ini Nah ketahanan korona Katanya belinya Ini sampai Sampai jatuh-jatuh ini Teman-teman Jeruknya ini Sampai jatuh-jatuh Selama Lama Tidak bisa Memanen ini Sampai banyak-banyak yang jatuh ini Nah ini Ini juga ini Banyak sekali ini Mungkin kalau ada yang berkenan Memutih Bawa ke pasar Dijual Bisa Menghasilkan Tambahan untuk belanja Di dapur ini Oke selanjutnya Kita terus mengikuti Safari Dari Bupuyala Puslatpur Marinir 3 Ke Tempat Lahan Ketahanan Pangan Punyaannya Kopka Marinir Jainul Anggota Puslatpur Marinir 3 Kop Marinir Kolatmar Wisbro Iki Wolu 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 Iko Onosin Dipangan Codot Dewetan Onosin Dipangan Codot Dan Di Di Sebelah Yang Sana Pepayanya Ada Yang Dimakan Kelelawar Dan Codot Ini Saya Tunjukkan Mungkin Ada Boleh 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 Pepaya Juga Yang Di Belakang Ini Juga Ada Pohon Mangga Di Belakang Nah Maaf Ini Tanah Ini Kayak Berawa Rawa Ini Bece Ini Saya Saya Ini Coba Coba Mungkin Ada Jalan Untuk Saya Mau Repok Untuk Rekan Rekan Supaya Tahu Ini Pohon Mangga Dicampur Dengan Ini Pohon Sengon Sengon Juga Untuk Kalau Panenya Mungkin Minimal 4 tahun 5 tahun Baru Bisa Dipanen Untuk Kayunya Bisa Dijual Ini Ya Kalau Luasnya Saya Tidak Bisa Memberikan Secara Mungkin Bisa Saya Tanyakan Nanti Kepada Bapak Jainul Untuk Luas Tanah Yang Dipunyai Diperuntukkan Untuk Ketahanan Pangan Dimanfaatkan Oke Rekan-rekan Kita Kembali Ke Ibu-ibu Sama Bapak-bapak Yang Sedang Panen Nah Ini Hasil Panen Yang Dibawa Oleh Bapak Tatang Sampai Gua Timba Ini Tidak Kuat Isinya Ini Ya Langsung Nanti Kasih Bu Oke 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 Ini Untuk Ibu-ibu Berkenan Untuk Memahatkan Buah jeruk Yang Jatuh-jatuh Tadi Mungkin Bisa Untuk Dipanen Ini Bapak Janul Yang Punya Mohon Maaf Pak Janul Bisa Tanya Sebentar Ya Mau Nanyakan Kurang Lebih Tanah Ini Luasnya Berapa Pak Pak Janul 7400 Oh Ini Teman Taman Tanam Macem Macem Sehingga Kalau Kawan Mau Pedik Monggo Datang Kesini Salam Kabak Ya Pak Bang 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 Bukti Bang Soleh Ini Hasilnya Ini 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 Oke Kita Kumpulkan Dulu Ini Nah Itu Tadi Rekan-rekan Ya Penjelasan Dari Bapak Janul Yang Punya Lahan Seluas 700 Meter Persegi Tuh Ulangi Yang Punya Luas Tanah Sekitar 7000 Kurang Lebihnya 7000 Meter Persegi Di Depan Rumahnya Nah Ini Bebuk Mau Rencana Mau Panen Panen Jeruk Panen Jeruk Ini Sampai Buah Pepayanya Dimakan Sampai Kowak Kowak Ini Tekan-tekan Ya Oke Sementara Itu Saya Cut Sementara Nanti Kalau ada Yang lain Nanti Saya Informasikan Selamat Siang Oke Rekan-rekan Kita kembali lagi Untuk Membawa Hasil Panen Ketela Rambat Ya Ini Masih Dipersiapkan Untuk Bapak Tatang Untuk Bisa Diangkut Berdua Ini Rencananya Ini Sama Saya Ini Untuk Kameramen Juga Bisa Membawa Oke Ini Bisa Danti Bro Sementara Hasilnya Ini Diangkat Ya Oke Rekan-rekan Ini Hasil Panen Ya Untuk Kameramen Ini Membantu Ini Membawa Hasil Panen Ini Menuju Ketempat Pengumpulan Hasil Panen Ini Rekan-rekan Ya Satu Keranjang Masih ada Yang Belum Diambil Masih Banyak Baru Ini Ibu Ibu Sama Pak Bin Har Letnan Jupri Oke Nah Ini Sementara Itu Sementara Untuk Rekan-rekan Ya Hasil Panenya Gelombang Pertama Kalau Kita Nembak Pasti Ada Gelombang Ini Panen Gelombang Pertama Ini Ketela Pohon Ini Ketela Rambat Rambat Ketela Rambat Ini Sudah Dimasukan Ke Satu Karung Karung Plastik Ketel Rambat Hai Jarni Amirul ngejaga tol padahal lewat kuning perwatari tebus yang manusia nanggol produk jadi sampai mbak datang lagi nih panen yang kedua ini ketela rambatnya dari tanah punyaan Bapak kopka ya ini niatnya niat nanem tapi nanti ada yang ini lagi istirahat di Saung kalau orang Jawa Barat namanya Saung ini ya kalau orang Jawa mungkin apa ini kasih ibu atau apa kubuk ya kubuk atau Saung ya bisa untuk relaksasi penenangan pikiran pijet itu meses meses ke ini bu ini namanya apa bu yang panjang-panjang buah abu sayur apa ini iya bu untuk rekan-rekan ya mungkin ada yang tahu ini buah apa namanya ini tebaan ya ini ada challenge ini ya nanti langsung kasih di kolom komentar ya di bawah ini ya oke untuk vlog berikutnya menunggu perintah selamat siang selamat siang rekan-rekan selamat ketemu lagi dengan episode episode vlog berikutnya ya kita ini kita sudah vlog memberitahukan menginformasikan bahwa hasil panennya sudah dimasukkan ke mobil ini ini ketelah rampa tadi yang kita baru panen terus didalamnya ini ada terong nah disini ada aku apa itu tanaman apa tadi ya yang tahu silahkan kirim komentar ambil jeruknya ada di depan rekan-rekan ya oke mentara informasi hasil panen dari ketahanan pangan dari lahan gunanya bapak jainul sudah masuk di mobil ini saya tutup ya rekan-rekan nah ini ibu sudah pamitkan kita kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu kepada bapak jainul semoga kita semua sehat selalu untuk rekan-rekan ya main terima kasih ini kita pilih harganya sampai yang sehingga masuk iya 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 iya